Intro Selamat sore, Pemirsa Setia UGTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Mengingat masih pada masa pandemi kali ini, kita harus terus menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Senang sekali hari ini saya, Aurelia Widiasari, bersama Ibu Beni Susanti, dapat menemani waktu sore Anda selama 1 jam ke depan dalam program acara Bincang Sore. Info penayangan dan channel UGTV dapat Anda saksikan melalui www.ugtv.co.id, www.tv.gunadharma.acca.id, melalui channel 32 UHF TV Digital, dan channel 54 UHF TV Analog. Serta Anda juga dapat mendownload aplikasi UGTV melalui platform App Store dan juga App Store. Baik, Bu Santi. Sore kali ini kita akan membahas tema yang mungkin cukup menarik ya, yaitu kupas tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak. Telah hadir di studio kami, narasumber Bapak Arief Yunianto, SEMSI, selaku penyuluh pajak Ahli Madya, Direkturat Jenderal Pajak. Halo Pak Arief, selamat sore. Selamat sore Mbak Oral, Bu Santi. Selamat sore Pak. Bagaimana kabar Pak Arief hari ini Pak? Alhamdulillah baik diberi kesehatan, dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita, edukasi tentunya ya. Saya harapkan juga Bu Santi, Mbak Oral dalam Dianu Gerai Kesehatan. Ya, Alhamdulillah juga sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya Pak tentunya. Tetap semangat. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas topik tersebut, yaitu mungkin kita akan bertanya kepada Bapak Arief, mungkin pemisah di sini masih banyak yang belum mengetahui tentang apa itu program pengungkapan sukarela. Jadi, apa itu Pak sebenarnya program pengungkapan sukarela wajib pajak? Baik, terima kasih Mbak Oral. Program pengungkapan sukarela, ya, sebuah program, sesuai namanya saja sebuah program, lebih tepatnya adalah sebuah kesempatannya, sesuai judulnya, kesempatan secara sukarela. Nah, kalau kita berbicara kesempatan itu ada semacam pemahaman adalah sesuatu, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menguntungkan dan menyenangkan. Ya, nah, kesempatan diberikan kepada siapa? Kepada wajib pajak, kepada wajib pajak untuk mengungkapkan yang atas harta-harta yang belum diungkapkan. Secara apa? Secara sukarela. Jadi, perlu saya garisbawahi, sukarela berarti tidak seperti SPT tahunan. Kita wajib lapor setiap bulan Maret, April, gitu enggak. Tapi sukarela, silahkan memilih untuk ikut atau tidak dengan konsekuensi mendapat atau tidak mendapat keuntungan, dengan konsekuensi membayar PPH atau tidak. Kemudian, kesempatan secara sukarela dengan membayar pajak penghasilan final yang berdasarkan dari harta yang diungkapkan. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, berarti di sini ada kata-kata sukarela ya, Pak? Sukarela, Ibu Santi. Iya, namanya sukarela boleh ikut, boleh tidak. Boleh ikut, tidak, iya. Kalau bicara sukarela ini siapa aja, Pak? Wajib pajak yang boleh mengikuti program pengukapan wajib pajak secara sukarela ini. Ada keteririannya, ada siapa saja, gitu. Bisa jelaskan, Pak. Gambaran umumnya sudah tadi, kemudian kesempatannya diberikan ke siapa? Nah, secara garis besar itu sebenarnya di program pengungkapan sukarela ini ada dua kebijakan. Yang pertama adalah disebut kebijakan satu, diberikan kepada siapa? Kepada wajib pajak. Siapa saja, bisa badan, bisa orang pribadi, yang pada tahun 2016 dulu ikut program TK Amnesty, kemudian ternyata ada harta yang belum diungkapkan dalam program TK Amnesty sebut. Maka, ini diperbolehkan ikut kebijakan satu. Kemudian yang kebijakan dua, ya, itu diberikan beda dengan kebijakan satu. Khusus hanya orang pribadi saja, ya, terkait harta yang belum dilaporkan di SPT 2020 atas perolehan sesudah TK Amnesty, ya, dari 2016 sampai 2020. Jadi ada dua kebijakan, yang satu boleh OP atau badan, tapi ikut TK Amnesty. Yang kedua, OP saja nggak harus ikut TK Amnesty dulu. Untuk, kalau yang pertama tahun 2015 dan SPT, karena kalau yang kebijakan dua adalah untuk tahun 2016 dan sampai 2020. Itu, Bu Santi. Berarti ada dua kelompok kategori, Pak, ya, untuk pengungkapan ini. Ada kelompok yang mana wajib pajak sudah memanfaatkan TK Amnesty pertama dulu di 2015, dan untuk wajib pajak yang belum mengikuti TK Amnesty di tahun 2015, diberikan lagi, nih, kesempatan di saat ini. Jadi artinya, kesempatan yang ada, yang cukup baik, silakan dimanfaatkan oleh para wajib pajak, karena ini tidak setiap tahun adanya. Ini hanya kondisi tertentu saja. Kita nggak tahu ya, Pak, kapan lagi ada ini, apa, hal-hal yang seperti ini. Nah, tadi kita sudah tahu kelompok-kelompoknya siapa saja yang dapat mengikuti program ini. Nah, kira-kira apa nih, Pak? Syaratnya sehingga pemerintah di rumah setelah menonton ini juga berpikir, wah, ternyata syaratnya mudah kok, gampang nih. Nah, sehingga juga menjadi suatu motivasi nih, Pak. Kira-kira syaratnya apa saja? Baik, saya ulangi lagi tentang kesempatan. Yang namanya kesempatan itu ada momentumnya, tidak selamanya ya. Kalau lama berarti nggak kesempatan lagi. Ini hanya satu semester ya, tadi udah Wusanti sampaikan. Jadi, dari Januari ini sampai Juni 2022. Nah, tadi saya sebutkan ada, kira-kira ada hal yang menyenangkan, ada kesenangan, keuntungan apa. Oke, kalau kebijakan satu, maka bagi wajib pajak yang ikut Teg Amnesty, kemudian ikut program penguapan sukarela ini, maka tidak akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang Teg Amnesty. Padahal sanksi undang-undang Teg Amnesty itu cukup besar. Bahkan untuk orang pribadi itu bisa 30% dari hartanya. Ditambah sanksi lagi 200%. Jadi bisa 30, 30, tambah 30. Habis itu ya? Habis. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dapat fasilitas apa? Yang kedua, atas data-data yang dilaporkan harta tadi, tidak dapat dijadikan dasar untuk penyidikan, penyelidikan, dan tindak bidana. Ini berlaku untuk dua kebijakan. Kebijakan satu sudah ya, yang ikut T.A. tidak akan kena sanksi kalau ikut program penguapan sukarela ini. Kemudian yang kedua, yang kebijakan dua, bagi yang ikut kebijakan dua, maka tidak akan diterbitkan ketetapan pajak. Tidak akan diterbitkan, luar biasa kan? Ya, termasuk di dalamnya ketetapan yang menyangkut tidak hanya surat ketetapan pajak saja, ada surat tagihan pajak, ada kemudian bagaimana pelaksanaan PPH pasal 21, PPN. Nah, itu termasuk ya. Nah, sedikit yang dikecualikan memang, karena pada ikatnya ini agak beda, yaitu kalau wajib pajak tersebut sudah melakukan pemotongan, pemungutan, yang lain sudah dipotong ya, kemudian belum di-storekan, nah itu tetap harus di-storekan. Misalnya sebuah organisasi kemudian memotong pasal 21, belum di-store, itu terus-terusan. Tapi secara umum tidak akan diterbitkan ketetapan pajak. Begitu, Bu Santi. Jadi artinya di sini banyak sekali ya, Pak. Diskon-diskon, manfaat-manfaat, fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Nah, tentunya ini wajib pajak perlu ya mereview lagi nih, mana yang mungkin terlupa dulu dilaporkan, mana kewajiban yang belum disampaikan. Nah, ini kesempatan pintu gerbang yang sudah dibuka, sedemikian rupa tinggal dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Nah, Pak, tadi kan kita bicara kesempatan. Nah, terus kita juga bicara harta. Sebenarnya harta yang seperti apa sih, Pak? yang dapat disertakan di dalam program pengukapan sukarela ini. Ya, sering ini memang ditanyakan, Bu, harta seperti apa? Semua harta. Semua. Semua harta. Uang tunai, tabungan, mau di dalam negeri, mau di dalam negeri, rumah, motor, sepeda, mobil, saham, semuanya, semuanya bisa diunggapkan di sini. Jadi, artinya segala sesuatu itu merupakan aset memiliki nilai, arti itu dapat disertakan dalam pengukapan sukarela ini. Pak, saya jadi teringat, ada salah satu juga rekan bertanya, kalau misalnya di tahun 2020, mereka mendapatkan STP. Ternyata pajaknya untuk badannya kurang bayar. Nah, kalau badan yang seperti ini di tahun sebelumnya sudah pernah ikut TA, apakah mereka juga bisa ikut TA lagi, ikut program PPS ini? Ya, kalau kemudian itu seperti yang disampaikan Bu Santi itu berbentuk badannya, okelah berbentuk PT, maka dia terbit ketetapan di 2020 kebetulan. Dia masih bisa ikut program satunya. Karena program satu itu kan, dulu pernah ikut TA, kemudian ada harta yang belum dilaporkan, dia bisa ikut program satu. Akan halnya program dua, karena dia berbentuk badan, berarti tidak boleh ikut, hanya orang pribadi untuk yang program dua. Berarti beruntung ya, yang dulunya memanfaatkan teks amnesti 2015, sekarang diberikan lagi keleluasaan, kemanfaatkan. Ini sangat luar biasa ya, artinya kesempatan diberikan oleh pemerintah nih, di dalam melakukan pengungkapan dari aset atau harta yang belum mereka sampaikan. Nah, ini semakin seru nih, apa yang kita diskusikan. Tentunya ini karena waktunya 6 bulan ya Pak ya? 6 bulan? 6 bulan ini? Enggak, ini loh sebentar. Sebentar, kita sudah berjalan setengah bulan ya Bu. Jadi ini para pemirsa di rumah sudah mulai nih, kira-kira mana nih aset yang belum dilaporkan di SPT-nya, aset yang belum disampaikan, terutama orang pribadi. Nah, ini kesempatan yang 6 bulan ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Ya Pak ya? Nah, Pak gimana Pak? Ini apa? Tadi kita sudah bicara itu, siapa aja yang boleh. Nah, sekarang keuntungan nih Pak. Nah, yang sudah ikut tuh keuntungannya tadi, enggak dikenakan sanksi. Berapa lama Pak yang sudah ikut PPS sekarang? Kemudian nih, apakah jangka waktu 2 tahun, mereka enggak akan di, apa, di pemeriksaan? Atau untuk selamanya atas aset tadi? Ya, atas aset yang sudah diikutkan dalam program pengunggapan sukarela tadi, tidak akan diterbitkan surat ketetapan wajah tidak ada petasnya, Pak. Tidak ada petasnya. Luar biasa sekali ini Pak. Ini benar-benar apa ya? Menurut saya ini suatu hal yang perlu dimanfaatkan, yang sangat positif sekali. Nah, terus kalau tadi ini, itu menurut saya value yang cukup besar ya Pak ya? Iya, bagi wajib 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 ini. Kemudian penghargaan ya, itu sebenarnya bagi orang yang mengungkapan tadi, sehingga unlimited nih, tidak akan dilakukan pemeriksaan. Sekarang bagaimana Pak, prosedur untuk mengikuti program PPS ini? Nah, ini. Kalau kita berbicara prosedur, kan kita kadang ingat yang Tech Amnesty 2016 lalu ya, kita datang ke kantor, wajib wajib, kemudian sampai malam. Nah, ini luar biasa, Bu. Jadi, mungkin bisa dikatakan tidak sampai tahapan prosedur ya. Karena sederhana, wajib-wajib bila berniat untuk mengikuti ini, maka cukup klik pajak go ID, nanti login. Login sebagaimana Bapak, Ibu, kalau akan melaporkan SPT secara e-filing, nama, NPP, password, udah. Begitu masuk, nanti silakan tambah fitur untuk program PPS. Setelah tambah fitur, klik program PPS tersebut, maka akan diunduhkan oleh sistem kami, kira-kira formulir dalam bentuk PDF. Yang mana selanjutnya disebut e-form itu, tinggal mengisi saja hartanya berapa, kemudian misalnya keterangan sertifikat apa, alamat harta di mana, terus kemudian nomernya berapa, nilainya berapa, terus kemudian mau diinvestasikan atau tidak, kemudian atas harta itu ada utangnya atau tidak. Cukup di sini semua, perhitungan sudah dihitungkan oleh sistem, berapa yang harus dibayar, terus kemudian tahap berikutnya masuk e-billingnya, submit, sudah selesai. Itu saja. Jadi bisa dikatakan bukan ke prosedur ya, tinggal itu saja. Cukup menyiapkan apa sih yang akan diungkapkan oleh wajah-wajah. Itu saja. Jadi bisa kita lihat bahwa sekarang ini sistemnya menjadi lebih efektif ya Pak. Jauh lebih efektif. Bisa melalui online, melalui pajak.go.id ya Pak. Jadi ini sangat menguntungkan bagi kita semua apabila ingin mengungkapkan sukarela ini tidak usah lagi mengantri ya Pak. Tidak perlu. Sekarang bisa melalui online, di rumah, ataupun di mana saja. Ya. 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jadi apa yang bisa dimanapkan. Jadi tidak ada liburu ya Pak Istilahnya. Tidak ada. Selama 6 bulan itu bisa terus untuk melaporkan sukarela ini. Oke. Sariah Pemirsa Setia GUTV masih bersama kami dalam program acara Bincang Sore. Masih bersama Bapak Arief dan juga Ibu Santi dalam membahas tema Kupas Tuntas Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Baik Pak Arief, kalau segment 1 kita mungkin telah membahas pengungkapan sukarela ini secara in general dan juga prosedur ya Pak. Untuk tarif ya Pak, tarif dari pengungkapan sukarela ini, kira-kira berapa besar tarif yang dikenakan atas harta yang diungkapkan secara sukarela Pak? Baik, tadi saya jelaskan Mbak Urel bahwa ada dua program ya. Oke, misalnya Mbak Urel dulu pernah ikut Tech Amnesty, kemudian baru scroll-scroll IG gitu, keingetan, oh ternyata saya punya rumah di Venesia. Punya rumah di Venesia, maka kemudian atas rumah itu ya, membayar, kalau mau diikutkan membayar 11 persen. Ya, 11 persen. Nah, kemudian ternyata inget lagi, inget lagi ternyata punya mobil di Indonesia yang belum dilaporkan pada saat Tech Amnesty dulu. Maka itu tarifnya adalah 8 persen. Nah, kemudian misalnya lagi punya tabungan di Singapura ya, punya tabungan di Singapura, kemudian saya ingin menyumbangkan lebih pada negara. Nah, kemudian uang itu saya pindahkan ke sini, dan sekaligus mau saya investasikan ya, maka itu tarifnya lebih rendah lagi yaitu 6 persen. Jadi untuk TA 1, kebijakan 1 itu 11 persen, 8 persen, 6 persen ya, semakin effortnya semakin besar, semakin berkontribusi, maka semakin kecil. Nah, untuk program kebijakan 2, itu tarifnya itu kalau di luar negeri saja, repatriasi namanya itu 18 persen. Kemudian kalau di luar negeri tapi tidak dibawa ke sini ya, atau di dalam negeri saja ya, itu adalah 14 persen. Dan kalau atas keduanya yang tadi, kalau kemudian diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara atau di sektor hilirisasi, sebagaimana yang sering dicanangkan oleh pemerintah, kemudian juga di sektor renewable energy, itu adalah 12 persen. Jadi semakin besar effort yang diberikan, maka tarif pajaknya akan semakin rendah ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa bagi wajib pajak yang sudah pernah mengikuti program teks amnesty, mereka ada 3 kategori ya Pak ya, tarifnya tadi, yaitu 11 persen jika harta yang bersumber dari luar negeri tadi disertakan program PPS. Kemudian tarif lagi 8 persen jika harta itu berada di Indonesia. Atau luar negeri di bawah ke sini. Atau luar negeri masuk ke Indonesia. Kemudian apalagi harta yang di luar negeri tadi diinvestasikan, mendapatkan tarif yang lebih kecil lagi. Jadi artinya appreciate yang diberikan juga berbeda, semakin besar sumbangan kepada negara, semakin... Memakin besar juga kontribusi terhadap perekonomian ya, karena itu investasi di sektor-sektor memang yang sangat dibutuhkan pemerintah saat ini. Ya, berarti itu persentase dari harga barang, harga-harga. Nah, kita kan bicara nilai Pak. Ya. Sekarang mungkin pemerintah di rumah juga bingung, ini saya punya emas. Saya mau ikut sertakan nih dalam program PPS. Ya. Gimana nih cara ngitungnya sehingga saya nanti dikenakan tarif 8 persen. Baik. Nah, bagaimana nih cara untuk menghitungnya emas saya misalnya ada 100 gram Pak. Itu bagaimana? Cara sehingga 8 persen dikali nilai berapa nih? Ya. Gitu. Kalau di kebijakan 2, saya akan berbicara kebijakan 2 dulu lebih nubah. Ya, Pak. Prinsipnya adalah harga perolehan. Simbel sekali kan. Ya. Prinsipnya harga perolehan. Berapa itu yang dibeli, itulah yang diunggapkan. Kecuali satu hanya uang tunai atau tabungan, itu adalah posisi di 31 Desember 2020. Selebihnya adalah harga perolehannya berapa. Itulah yang diunggapkan. Dan juga masih diperhitungkan, kalau ternyata atas harta itu kita utang, ya kan. Mobil 400 juta, ternyata utang kita 300 juta. Maka? Dikurangi dulu. Dikurangi. Karena yang saya sebutkan tadi, di e-farm ada lampiran harta, ada lampiran utang. Nanti akan dihitungkan sendiri oleh di e-farm kami ya. Nanti yang dibayar berapa. Jadi gitu. Dasarnya dari itu ya. Nah, kalau kebijakan satu, itu adalah nilai pada 31 Desember 2015. Gitu. Bidahnya itu. Yang dua, harga perolehan. Kalau yang kebijakan satu. Nah, tadi kan kita bicara nilai tadi ya Pak ya. Berarti kalau begitu, wajib pajak cukup melihat kira-kira. Kalau nggak bisa nilai pasti, tentu dong bisa nilai kira-kira berapa nih? Di tahun 2031 Desember ya Pak ya? Iya, 31 Desember. Di September 2016. Berapa nilai aset tadi, apa, yang bisa akan di-declare di dalam program PPS ini? Nah, kalau seperti uang tunai, kemudian juga dalam bentuk nilai yang liquid, tentu nggak perlu ada bukti. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya itu tanah, apakah harus ada sertifikatnya? Atau apa, sementara beli tanah, belum tentu langsung di-sertifikat ya. Bisa aja masih, ya udahlah, kuitansi dulu. Ya, misalnya KPR kan. Nah, itu gimana Pak, apa ini juga bisa, atau harus ada dokumen pendukung untuk ikut serta dalam program PPS ini untuk aset-aset tertentu tadi? Kalau kita ingat dulu dalam TEC ANST, kita perlu nomine ya Bu, apakah ini miliknya atau bukan. Kalau ini tidak perlu, jadi cukup mengisi saja, yang penting memang meyakini itu harta miliknya. Toh, program ini bukan untuk menguatkan hak atas kepemilikan, bukan. Tapi menyatakan bahwa harta ini miliknya dan memang belum dilaporkan di SBT Tahunan. Nanti di formnya itu cukup, saya punya mobil ini, seharga ini, perolehan tahun sekian, atas nama ini, bukti pendukung BPKP, STNK sudah cukup. Tidak harus sama persis dengan punya kita. Semakin dimudahkan. Jadi artinya meskipun tanah ini masih dalam nama pihak lain, tidak harus balik nama di saat itu juga ya Pak? Tidak harus sepanjang memang diakini, memang sudah yakin bahwa itu memang miliknya ya? Ya, berarti ini benar-benar dilihat adalah keberadaan penguasaan dari aset itu sendiri. Terkait dokumen itu adalah tanggung jawab pribadi si pemilik tadi. Nah, jadi ini benar-benar sangat memudahkan dibandingkan dengan program tax amnesty yang tahun 2015 ternyata. Nah, apalagi di saat pelaporannya sangat mudah, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup depan rumah, buka laptop, buka DCP online, semua masalah terselesaikan. Gitu ya Pak Arief ya? Ya, sangat mudah. Sekarang bagaimana Pak? Ini sudah terhitung, sudah keluar tuh angka-angka di dalam aplikasi. Nah, untuk pembayarannya kodenya gimana nih Pak? Kan harus membuat e-billing, kemudian bayar, terus kodenya apa nih yang perlu dibuat oleh pemerintah di e-billingnya? Kodenya itu sama dengan pajak penghasilan final 411128, 427 untuk kebijakan 1, 428 untuk kebijakan 2. Tenang, saya pun ngomongnya tidak perlu saya tekankan karena Bapak Ibu tidak perlu mencatat atas ini. Karena di aplikasi yang saya sebutkan tadi, begitu e-billing kita isi, ketemu berapa PPH yang dibayar, masukkan token ya, itu akan langsung diarahkan ke menu bayar, kemudian e-billing sudah di situ, ada. Angka di-billing itu cukup dibayarkan di Bank Persepsi atau sekarang dengan mobile banking ataupun aplikasi-aplikasi lain sudah banyak yang digunakan. Jadi, sudah langsung ada, sudah langsung ada. Boleh jadi pengetahuan tapi tidak perlu diapalkan karena itu sudah langsung diarahkan. Jadi jangan khawatir kalau sampai salah meng-input kode aku saja, kemudian gak usah bingung bagaimana untuk e-billingnya, semua sistem sudah menyiapkan itu. Nilainya sama, terbayar, nanti kita klik kirim, klik kirim, kalau sudah diterima berarti sudah terkonfirmasi oleh kami, sudah dibayar. Itu berarti sudah selesai? Sudah selesai, iya. Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Berarti ini artinya begitu besarnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh DJP terkait dengan program PPS ini. Nah Pak, kalau misalnya mereka sudah menyampaikan, sudah melaporkan, sudah membayar, apakah para peserta program PPS ini wajib gak membuat pelaporan aset tadi setiap tahunnya? Karena kan ini juga menjadi PR ya, wah jangan-jangan setiap tahun, nambah lagi nih pekerjaannya harus lapor lagi nih, aset yang sudah diikut sertakan dalam PPS setiap tahun harus dilaporkan terus atau seperti apa? Atau cukup masuk ke dalam SPT-nya? Ya, yang pertama memang cukup melapati SPT-nya, karena itu memang hanya sebagai konsekuensi, berarti hartanya sudah ada ya, misalnya rumah tadi di Pondo Indah ternyata kemudian. Nah berarti di SPT selanjutnya, 2022 dan seterusnya, itu dilaporkan, karena memang sudah menyatakan memang itu miliknya ya. Nah, laporan hanya dibutuhkan kalau wajib pajak memilih untuk investasi ya. Jadi kalau repatriasi atau deklarasi tidak diperlukan. Kalau investasi diperlukan sebagai wujud tanggung jawab atas komitmennya investasi. Perlu disampaikan juga bahwa repatriasi itu paling lambat, nggak harus sekarang, cukup pernyataan saja itu paling lambat 30 September 2022, dan investasi paling lambat 2023. Nah, laporannya itu hanya untuk yang lain-lain tidak diperlukan. Hanya kalau mau investasi. Menyatakan bahwa saya sudah mau investasi, saya sudah menginvestasikan ke ini loh. Nah, gitu saja. Jadi untuk laporannya itu formnya juga sudah ada dan bisa melalui di GPOnline lagi ya Pak? Karena ini baru dilakukan di, berbarengan dengan SPT 2022, di mana dilaporkan nanti di bulan Maret atau April 2023, belum tersedia saat ini Bu. Tapi semuanya nanti juga by online. Nah, berarti misalnya tadi ada tanah yang dilaporkan di dalam program PPS ini di bulan Januari, kemudian nanti di wajib pajak orang pribadi tadi itu melaporkan pajak di bulan Maret. Nah, tanah yang sudah masuk program tadi itu harus dilaporkan SPT tahun itu secara otomatis atau dilakukan secara mandiri oleh para wajib pajak? Oh, kalau tanah kan kebetulan tidak termasuk yang investasi ya? Jadi cukup melaporkan mandiri sebagaimana lazimnya kita melaporkan SPT tahunan, tiap tahun ada penghasilan, harta dan hutang. Maka kemudian ditambahkanlah harta itu satu, mulai tahun pajak 2022. Saya garisbaik, mulai tahun pajak 2022. Jadi sekarang belum perlu dilaporkan. Ya, nanti 2022 nanti dilaporkan sampai selanjutnya kalau memang itu masih menjadi miliknya, ya dilaporkan terus. Lazimnya melaporkan SPT. Gitu kok? Ya, berarti di tahun depan ya? Karena ini sudah masuk ke dalam tahun pajak 2022. Ya, ya. Ya, oke. Berarti di situ di dalam profil wajib pajak tentunya ada penambahan aset ya? Tenang, nantan. Dan di dalam SPT itu perlu ditandain nggak Pak Arief? Bahwa ini ada sudah mengikuti di kolom keterangan di SPT-nya, perlu nggak ditambahkan bahwa ini sudah disertakan program PPS. Atau secara otomatis di sistem sudah ada early warning bahwa ini, apa, untuk aset terdih sudah merupakan ikut serta dalam program PPS. Ya, secara sistem sebenarnya udah ada baca ya. Tapi di SPT itu kan kita di kolom harta atau hutang itu, ada satu kolom keterangan yang diberikan ruang bagi wajib pajak untuk menulis apapun, misalnya ini utang, misalnya ini APR, dan sebagainya. Termasuk kalau mau menuliskan itu disediakan di kolom keterangan. Tapi secara prinsip sudah diperhitungkan di tempat kami juga. Ya, berarti nggak ada masalah ya Pak Arief. Ya. Nah, kalau misalnya saya mau ikut program PPS nih Pak Arief, ternyata saya lupa nih lapor pajak tahun 2020. Oh ya. Nah, untuk wajib pajak seperti ini, apakah boleh nggak mengikuti program PPS ini? Sementara belum lapor pajak 2020. Baik. Tentang syarat khususnya untuk program kebijakan dua ya, itu syaratnya satu tentunya per NPPP. Kemudian yang kedua ini, tidak sedang diperiksa atau dilakukan bukti formulaan, penyidikan, penelitikan ya. Nah, itu. Kemudian juga syarat berikutnya, mencabut upaya hukum dalam hal ada ya. Restitusi, ada upaya hukum lainnya. Kemudian yang keempat tentunya konsekuensi karena ikut membayar PPH final tersebut. Nah, satu lagi itu harus sudah melaporkan SPT 2020. Nah, maka kalau mau ikut harus melaporkan SPT 2020 terlebih dahulu. Ya. Ada sedikit cacatan bahwa kan kalau kita melaporkan SPT, ada hartanya. Maka harta yang dilaporkan tersebut di SPT yang akan kita buat ini nanti, ya, memang harta yang benar-benar diperoleh atas penghasilan dari 2020. Bukan misalnya penghasilan 2020 dapat Rp500 juta, kemudian melaporkan beli tanah senilai, ditaruh situ senilai Rp5 miliar. Kan nggak ketemu ya. Jadi ya cerminannya itu. Memang harta itu bisa dipertunjakan atas penghasilan yang diperoleh di tahun 2020 tersebut. Ya, jadi clear sekali ya Pak ya. Kapan ini apa, mulainya dilaporkan. Kemudian ya memang kewajiban perpajakannya harus diselesaikan dulu, sehingga bisa mengikuti. Salah satu syarat. Ya, jadi artinya di dalam DCP online tersebut sudah dapat dilihat apakah sudah lapor atau belum ya Pak ya. Iya, sudah. Di SPT-SPT tersebut. Misalnya masih ada yang bolong-bolong harus diselesaikan dulu nih. Selesaikan dulu, 2020. Baru bisa mengikuti program PPS. Nah, karena waktunya sangat singkat dan sangat pendek ini ya tentunya harus segera dilihat lagi oleh para wajib pajak mana tahun pajak yang belum dilaporkan pajaknya segera untuk diselesaikan pelaporan pajaknya agar bisa mengikuti program PPS ini. Nah Pak, kalau kita bicara tadi aset, kemudian pelaporan, kemudian perikutan serta. Sebenarnya berapa kali sih Pak wajib pajak ini boleh mengikuti program PPS? Apakah lebih dari satu kali atau cuma sekali aja nih? Iya, ya. Di undang-undang, di peraturan Menteri Keuangan kami itu diatur bahwa dalam mengungkapkan harta ini, boleh satu, dua, tiga kali dan seterusnya. Nah, boleh sampai kapanpun sepanjang belum lewat bulan Juni 2022 ini. Nah, misalnya tadi kan contohnya Mbak Orel, oh saya punya rumah di Pondo Indah dua. Terus lagi, oh ternyata rumah saya tiga yang sampingnya itu ternyata miliknya. Maka ini disediakan lagi. Ya, jadi dua, nanti buat lagi surat pemberitahuan pernyataan harta lewat online tadi sebagaimana yang sampaikan, tinggal tambahkan satu kolom lagi. Ada satu rumah. Maka konsekuensinya kan tentunya menambah bayar. Itu juga sudah disediakan ruang seperti alur yang saya sebutkan tadi. Boleh, satu, dua, tiga. Kemudian misalnya ingat lagi yang ketiga, oh ternyata yang itu bukan rumah saya. Dikurangin pun juga boleh. Tapi ada di kolomnya ya Pak, tinggal tambah ataupun hapus. Bisa, iya. Oh jadi bisa misalnya ada kesalahan, kita sudah lakukan program PPS, sudah kita sampaikan, sudah disubmit, kemudian ternyata salah. Setelah dicek dokumen, lah ini bukan yang ini yang maksudnya mau dilaporkan. Jadi itu misalkan pembetulan atau gimana Pak mekanisme? Itu lebih tepatnya di tempat kami disebut surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH ke satu, ke dua, ke tiga gitu. Bahasanya seperti itu ya. SPPH ke satu, saya mengungkap tiga rumah. SPPH ke dua, saya mengungkap lima rumah. Kemudian yang ketiga, eh ternyata empat rumah, deh. Itu juga bisa. Lebih tepatnya itu, bukan kebetulan tapi SPPH ke satu, dua, tiga, dan ternyata. Termasuk dalam hal misalnya berubah keputusan untuk mau deklarasi saja, repatriasi atau investasi. Terjadi perubahan tarif, itu juga diberikan ruang di situ. Nah kalau tarif yang jadi lebih kecil gimana? Tadi sudah bayar di 11 persen. Kalau tarifnya lebih kecil, maka nilai yang dibayarkan itu bisa dipindah berukuan atau pengembalian pajak yang tidak seharusnya terhutang sebagaimana yang sudah diatur di KOP seperti yang lain-lainnya gitu, Pak. Tidak usaha, tidak akan hilang. Bisa restitusi juga ya, Pak. Iya. Oke, jadi jangan khawatir meskipun sudah bayaran lebih tapi ada aturan yang mengatakan jadi bisa kita restitusi atau kompensasi ya, Pak. Tapi mestinya jarang ya. Maksudnya kita punya rumah setika, eh ternyata bukan itu. Mestinya tidak, ya. Kalau hartanya banyak bisa juga. Oh, bisa juga. Nah, Pak, ini kalau misalnya untuk warisan, Pak. Saya dapat warisan dari orang tua. Kemudian itu apakah juga harus diikut sertakan dalam program PPS ini? Ya, mungkin perlu kita tekankan tadi yang di awal bahwa ini adalah sukarela ya. Sukarela. Kembali lagi, diberikan pilihan kepada pajak apakah atas warisan itu dulu sudah dilaporkan atau belum. Atau kalau belum dilaporkan apakah atas warisan itu sebelumnya oleh orang tua sudah dilaporkan atau belum. Kan kalau orang tua dulu belum dilaporkan maka akan menjadi penghasilan atas anaknya. Maka kemudian akan dilakukan pembetulan atau ikut program ini semua dikembalikan ke wajib pajak secara sukarela. Dengan silahkan dipilih, nanti diberhitungkan dengan pertimbangan mana keuntungan yang lebih besar dengan konsekuensi pembayaran masing-masing. Seperti itu, Bu. Jadi artinya memang diserahkan secara sepenuhnya kepada para wajib pajak ya Pak. Apakah ingin diungkapkan secara sukarela atau tidak. Jadi semuanya diserahkan kepada wajib pajak. Baik Pak Arief, ini kita sudah sampai ke teknik dan fasilitas yang diberikan dalam program Punggak Sukarela. Permisah kita akan kembali setelah pesan berikutnya. Selamat sore, Pemirsa Setia UJU TV. Masih bersama kami dalam program acara Bincang Sore. Baik, pada semuanya tiga kali ini kita akan masuk ke topik yang lebih mendalam ya. Membahasnya Pak. Jika surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH telah disampaikan apakah boleh dibatalkan oleh wajib pajak? Ya. Selain tadi yang saya sebutkan bisa SPPH 1, 2, 3, dan seterusnya juga boleh dibatalkan. Artinya, oh itu sebenarnya bukan harta saya kok. Atau misalnya, oh saya memang tidak ingin menguapkan itu. Boleh dibatalkan. Ya, tentunya. atas keuntungan-keuntungan yang tadi saya sebutkan tidak keluar ketetapan pajak, kemudian tidak dijadikan dasar untuk penyidikan, melidikan, akan hilang seluruh itu ya. kemudian atas atas nilai yang dibayarkan, PPH di dalam juga seperti yang saya buat tadi, bisa dikembalikan, bisa dipindah bubukan. Nah, itu diperbolehkan. Cukup mengisi SPPH tadi menjadi nol semua. SPPH menjadi nol ya Pak? Nol semua, ya. Berarti di dalam. Boleh pembatalan. Dan setelah pembatalan, misalnya bulan Maret pembatalan, tidak boleh ikut lagi SPPH. Karena sudah, saya memang sudah tidak ikut. Tidak ada kesempatan lagi. Kalau SPPH 1, 2, 3, bisa terus berlanjut. Tapi kalau sudah pembatalan, sudah tidak boleh ikut lagi. Jadi pembatalan ini memang menjadi cut off. dia berarti tidak membutuhkan program ini ya Pak ya? Artifah kan? Iya, tidak untuk anggap ini. Berarti tidak perlu lagi untuk memanfaatkan yang apa? Program pembatalan. Program selama yang 6 bulan ini. Ya ini jadi satu konsekuensi ya. Sama lah. PCP juga butuh kepastian. Kayak Mbak Urel juga butuh kepastian. Seperti itu. Maunya, sebenarnya mau SPPH atau enggak gitu ya. Iya. Kalau dan gitu. Iya. Nah, Pak. Kalau kita tadi bicara program pengukapan sukarela, kemudian juga saya yakin wajib pajak atau pemeriksa di rumah ingin mengetahui lebih lanjut, Pak. Dimana saja mereka mendapatkan informasi terkait dengan pengukapan sukarela ini. Mungkin ada suatu kelas pajak atau melalui flyer atau melalui situs mungkin bisa dijelaskan pemeriksa, Pak. Sehingga menjadi lebih terang-benerang sehingga motivasi untuk ikuti program. Baik. Terima kasih, Bu Zanti. Jadi, sangat banyak kan hal, Makanya, Bu. Yang umum tentu saja kering pajak 1.500-2.000. Kemudian juga kita ada heb-desk lewat WA berapa angkanya tercantum di pajak GoID. Ada juga kalau wajib pajak menginginkan lebih detail secara intensif bagaimana mengisinya sampai selesai. Ada kelas pajak yang kami adakan Setiap selasa pagi Dan kamis siang Wajib pajak sebelum ikut Cukup mendaftarkan diri Dengan link yang tersedia di Wajib pajak.id ya Mendaftar nanti selasa secara zoom ada kelas pajak Silahkan bisa interaksi Dengan para teman-teman kami Yang mengedukasi Itu bisa bu Ada banyak kanalnya untuk Mengetahui lebih lanjut Pak Arief misalnya wajib pajak belum puas Dengan kelas pajak Apakah mereka diperkenankan datang ke KPP Atau ke kantor pajak Dan rangka mendapatkan penjelasan Yang lebih pasti Dan lebih yakin lagi sehingga Ini kan terkait dengan dokumen Kerasian juga ya Jadi mungkin lebih merasa nyaman Kalau datang itu juga diperkenankan Di masa pandemi seperti ini Diperkenankan Sebagaimana lazimnya Konsultasi perpacakan yang lainnya Di HEPDES kami Tentunya Dengan mengisi Aplikasi kunjung pajak terlebih dahulu Di pajak Goedi juga Sebagai bentuk Bagaimana kami melaksanakan Protokol kesehatan Supaya tidak menumbuk di jam tertentu Reusinya tidak masalah Memang diperbolehkan Jadi artinya banyak pintu ya Yang dapat dilewatin oleh wajib pajak Untuk mendapatkan informasi Sejauh ini dari Kelas pajak yang Kami buat Selasa dan kemis Hampir semuanya Terselesaikan disitu Maksudnya Sudah selesai Kalau mungkin yang Bayi WA Bayi telepon Mungkin masih ada misnya Tapi begitu kelas pajak Interaksif Lebih interaktif lagi Sebagian besar Sudah bisa semangin Jadi artinya Menjadi solusi ya Pak Di masa pandemik Tidak membatasi kita Untuk berkomunikasi Dan menyelesaikan Masa-masalah Perpajakan ini Nah Pak Arief Kita mundur sedikit Pak Terkait dengan Pengukapan sukarela tadi Bagi wajib pajak Yang tadi ada dua kelompok ya Pak Kelompok satu Dengan kelompok dua Nah jika pada suatu saat Mereka ditemukan nih Ada harta Ternyata yang belum dilaporkan Nah bagaimana Pak Untuk sanksi Karena disini juga Harus ada suatu Kepastian hukum Bagi wajib pajak Ya baik Ini Inilah yang mungkin Perlu Jadi bener-bener Pahan pertimbangan Bapak Ibu Untuk ikut atau tidak Karena kalau Kemudian Tidak ikut Atau ikut Tetapi belum Diungkapkan seluruhnya Ah yang itu Tidak saya ungkapkan Maka Itu Tarifnya lumayan Jadi untuk kebijakan Satu dulu ya Kalau ditemukan Harta yang Belum dilaporkan Kalau Badan itu Kena 25% Dari nilai harta tersebut Orang pedadi Kena Bahkan kena 30% Ya Bahkan kena 30% Nah Masih ditambah Sanksi 200% Jadi 30% 200% Kali 30% 60% Jadi kalau Misalnya Ada Harta 100 juta Itu ditemukan Itu Sanksinya 90 juta Sendiri Maka kami saran Kalau memang ikut Ya totalitas Memang Seluruhnya Dilaporkan Nah Untuk yang dua Seperti apa Untuk yang dua Nilainya disamakan Tidak dibedakan OP dan Badan Itu 30% Tapi kurang lebih Sama lah ya 30% Dari nilai itu Ditambah Sanksinya Memang tidak sebesar Yang pertama sih 200% Sanksinya itu Sebab mana Sanksi KUP Suku bunga Tiap bulan Itu aja lah Ditambah sedikit Ada up list Faktornya 15% Mengikuti Keputusan Kira-kira Per bulan Mungkin Sekitar 1-2% Seperti itu Tapi Itu tadi 30% Atau 25% Jadi apabila Sudah mengikuti Program ini Hendaknya Jujur ya Pak Totalitas Karena Sanksinya juga Lumayan gitu Bisa membuat Harta Abis ya Pak Mungkin 100% Bisa Apatang 90% Abis semua ya Jadinya Itu Oke Baik Bapak bisa sekalian Dalam menyambut Tech Center Universitas Gunadharma Yang ke-6 Tech Center Universitas Gunadharma Mengadakan Kegiatan Yang akan diselenggarakan Pada tanggal 18 Dan juga 19 Januari 2022 Yaitu Seperti webinar Lalu ada Pengukuhan Relawan pajak Aplikasi Launching aplikasi EduTex Baik Untuk Melihat VT-nya Silahkan Melihat VT berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para mahasiswa dan dosen untuk belajar inklusi pajak jadi artinya aplikasi ini sangat mendukung sekali bagi mahasiswa belajar dimana media yang digunakan tidak perlu lagi buku tapi benda yang sangat berharga kita saat itu itu smartphone jadi ini benar bisa bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin kemudian juga di tanggal 19 kami juga ada acara pengukuhan relawan pajak artinya disini relawan pajak memiliki tempat tersendiri di teksan terguna darmas begitu besarnya aktivitas mereka tadi kita lihat di video video tadi disitu ada pendampingan kepada UMKM dalam rangka membuat foto produk mereka melakukan sosialisasi memberikan pengetahuan bagaimana memasarkan secara digital kemudian bagaimana cara membuat laporan keuangan dan sehingga mereka dapat stabil dalam menjalankan usahanya nah tidak kalah menariknya bagi para UMKM yang mendapatkan surat cinta nih dari kantor pajak mereka bisa langsung datang ke teksan terguna darmas dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan mereka jadi gak usah repot-repot datang ke kantor pajak cukup datang ke teksan ter dan kami beserta dengan relawan pajak siap membantu para wajib pajak nah ini salah satu program yang sudah kami canangkan di teksan ter guna darma bagi permisal di rumah yang ingin menyaksikan kegiatan webinar tanggal 18 dan 19 bisa mengikuti di channel UGTV dimana akan disiarkan secara langsung begitu Pak Arief untuk acara di tanggal 18 dan 19 semoga nanti Pak Arief bisa keusertan nih melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh teksan terguna darma di usianya yang ke enam ke enam ya insya Allah ikut bergabung ya di usia yang beli tani ya tentunya banyak yang dapat dilakukan secara bersama dan disini di tanggal 19 juga dihadiri oleh staf menteri di bidang penguasaan perpajakan Pak Arief kemudian dari direktur apa dari tim P2 Humas dan juga kepala-kepala KPP yang ada di Kanwil Jawa Barat 3 dan tidak kalau penting juga ada Bapak Kepala Kanwil yang juga hadir di acara tersebut dan juga kolega kami yaitu Kepala-kepala Tech Center yang ada di Kanwil Jawa Barat 3 nah tentunya acara ini kami harapkan dapat berjalan dengan baik dan mudah-mudahan dapat memberikan warna baru di dalam pengembangan atau edukasi pajak melalui Tech Center kita ini nah kalau tadi kita bicara Tech Center program Bincang Sore ini juga Pak Arief ini didukung oleh Tech Center bekerjasama dengan UGTV dalam rangka memberikan sarana corong untuk berkomunikasi kepada masyarakat terkait dengan edukasi perpajakan karena DJP tidak bisa sendiri DJP perlu mengganding tangan pihak ketiga dalam rangka memberikan edukasi dan menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan peraturan perpajakan saya mau tahu nih menurut Pak Arief bagaimana nih kira-kira harapan untuk Tech Center Gunadharma ke depan Pak Arief ya tadi saya masih terpesona videonya apalagi kemudian gedung yang baru sampai dengan pemwarnaan aja sedemikian hingga benar-benar kami Direkturat Jenderal Pajak seperti itu maka kemudian apa ya simbiosis yang selama ini sudah terjalin mutualisme tentunya bagaimana berperan edukasi tempat kami juga edukasi kampus Tech Center mulai Tech Center juga edukasi tentunya semuanya dengan karakteristik masing-masing ada kalanya itu memang beberapa UMKN bisa jadi ya untuk mencari solusi lebih nyaman di sini misalnya ada kalanya juga karena sudah masuk perhitungan di tempat kami juga tidak maka artinya memang ini secara religiasi memungkinkan harapan kami khususnya Tech Center Gunadharma ini semakin maju dan simbiosis yang selama ini berjalan semakin kuat karena terlihat ini memang lihat sudah jauh ke depan itu hadapan kami baik Pak Arief tentunya ini tidak serta-merta menjadi seperti ini Pak Arief ini juga melalui proses yang begitu cukup waktu kemudian juga dukungan dari institusi maupun dari pimpinan ini juga menjadi suatu energi yang besar bagi kami tim Tech Center Gunadharma dapat mengembangkan ini dan dapat membantu DCP dalam berbagai program-program yang ada Pak Arief ini adalah besok kami akan ulang tahun yang ke-6 tanggal 19 tapi dalam rangka apa ya menyemarakan kegiatan ini kami mengadakan kegiatan namanya Gunadharma Tech Festival dimana dilakukan selama 2 hari 18 dan 19 nah tidak kalah penting Pak Arief juga ada lomba lomba video reels dan juga lomba lomba video reels itu terkait dengan pajak di Instagram nah kami disini punya armada yang cukup banyak yaitu mahasiswa nah mahasiswa tentunya bisa meaktualisasikan kemampuan mereka dalam membuat video membuat konten tapi kontennya sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga kami cobalah membangun kontennya terkait dengan perpajakan dalam rangka membangun nilai-nilai positif untuk kalangan mahasiswa konten real kemudian tiktok dan sebagainya sebagai sarana yang mungkin lebih efektif ya dalam menyampaikan program-program merita edukasi mungkin tiktoknya DJP juga ramai ya Pak suka FYP ya tiktoknya DJP kontennya bagus-bagus Pak Arief pada kesempatan ini Pak Arief ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tresenter saya persilahkan untuk menyampaikannya di acara sore kita hari ini baik untuk Tech Center Universitas Gunadorma yang sudah memasuki usia ke-6 dengan perkembangan yang luar biasa ini luar biasa benar-benar luar biasa saya gak pas apa sih ini luar biasa kita juga sering berkumpul dengan Tech Center lainnya terlihat memang luar biasa bagaimana kalau teman-teman lihat bagaimana penataan studio ini bagaimana itu luar biasa mengucapkan semoga makin sukses makin berkontribusi juga makin berfaat bagi negara dan juga bermanfaat bagi bagi kampus bagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi juga selamat ulang tahun sukses selalu Tech Center Gunadorma terima kasih baik terima kasih Pak Arief telah berkenan untuk hadir di studio menjadi nena sumber pada acara Binyang Sore kali ini semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Arief tadi dapat bermanfaat bagi kami semua dan juga pemirsa Setia UGTV dimanapun Anda berada terima kasih Pak Arief dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Setia UGTV dimanapun Anda berada karena telah menyaksikan acara Binyang Sore jangan lupa untuk terus menyaksikan acara Binyang Sore dua minggu mendatang pada hari Senin jam 15.30 sampai dengan jam 16.30 tentunya dengan topik-topik menarik lainnya dan satu lagi selamat ulang tahun yang ke-6 untuk Teks Keter Universitas Guna Dharma semoga semakin jaya saya Aurelia Widyacari dan Ibu Beni Susanti pamit undur diri terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati